Intro Hai assalamualaikum Di video kali ini aku mau buat Bubur kacang hijau Yang enak, simple dan hemat gas Disini kacang hijaunya Nggak aku rendam sama sekali Tapi hasilnya tetap lembut dan merekah Oke gak usah lama-lama Langsung aja yuk kita buat Intro Bahan yang disiapkan ada kacang hijau Sebanyak 250 gram Gula merah secukupnya Gula pasir 3 sendok makan Tepung tapeoka 2 sendok makan Ini untuk mengentalkan kacang hijaunya Kalau nggak suka yang kental Nggak usah pakai juga nggak apa-apa Kemudian ada garam 1,5 sendok teh Santan 500 ml, ini aku pakai santan asli Kemudian air 1 liter Pertama-tama Masukkan air ke dalam panci Kemudian panaskan dengan api sedang Kacang hijau ini Bener-bener nggak aku rendam sama sekali Jadi dari bungkusnya Langsung aku tuang ke wadah Ini mau aku cuci bersih dulu Ini udah dicuci bersih ya Nah airnya udah mendidih Langsung masukkan aja Kacang hijau yang sudah dicuci tadi Tips biar kacang hijaunya merekah Dan hemat gas Kita rebus pakai metode 5-37 Jadi ini kita rebus dulu selama 5 menit Pastikan pancinya tertutup Setelah kita rebus selama 5 menit Matikan kompornya Kemudian diamkan selama 30 menit Setelah didiamkan selama 30 menit Rebus kembali selama 7 menit Setelah 7 menit Kita buka Bisa dilihat kulit kacang hijaunya Ada yang lepas dan mengumpul di tengah Jadi ini mau aku buang aja Tuh hasilnya merekah dan empuk ya Oh ya ini kompornya belum aku matikan Karena mau lanjut masukin bahan-bahan lainnya Ini aku masukkan gula merah secukupnya Gula pasir 3 sendok makan Garam setengah sendok teh Kemudian diaduk Gulanya aku masukin semua Jadi totalnya aku pakai Satu lingkaran besar gula merah Kemudian aku masukkan santan Sebanyak 500 ml Aduk-aduk sampai semuanya tercampur Kalau sudah mendidih seperti ini Kita cicip dulu Rasanya udah pas apa belum Kalau kurang manis bisa ditambah gula lagi ya Nah biar kacang hijaunya mengental Ini aku beri tepung tapioca 2 sendok makan Yang sudah dilarutkan dengan sedikit air Masukkan sambil diaduk-aduk Aduk terus sampai kekentalannya merata Nah kalau sudah merata seperti ini Langsung matikan aja kompornya Nah bubur kacang hijaunya Siap untuk disantap Bisa dimakan kayak gini aja Atau bisa ditambah santan putih Tapi kalau aku langsung makan gini aja Karena tadi udah pakai santan yang banyak Terus santannya udah berasa banget Oke segitu aja video aku kali ini Selamat mencoba di rumah Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax